Kemudian kita masuk ke tema disini Melangkahkan kaki untuk sholat Langkah kakinya itu dihitung sedekah Jadi kaki ini Dia seperti CCTV Di mana kita berjalan dia merekam Kaki, tangan, aljawareh dalam tafsir At-Tobari Seluruh anggota tubuh ini seperti kamera CCTV Dia rekam semua aktivitas kita Salah satu dalilnya adalah surat Yasin Al-Yawma, di hari itu Atau di hari kiamat Kami kunci mulut-mulut mereka Tangan-tangan mereka berbicara Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi Atas apa yang mereka lakukan Dalam tafsir Abu Ja'far At-Tobari Yang lahir tahun 224 Hijri Dia wafat 310 Hijri Yang pertama kali memberikan saksi Anggota tubuh ini di hari kiamat Untuk kaki Beliau sebutkan Fakhizuhul Yusro Fakhizuhul Yusro Bagian paha kiri Bagaimana kesaksiannya Berbicara Paha bagian kiri Allah izinkan Bisa berbicara Baik tangan maupun kaki Bahkan di ayat yang lain disebut Julu duhum Kulit-kulit mereka juga Memberikan saksi Dalam tafsir Baibawi Dan itu ada dalam Al-Quran Bukan hanya tangan kaki Tapi kulit-kulit juga Julu duhum Dalam tafsir disebut Julu duhum Kulit-kulit mereka Menjadi saksi Ay furujuhum Yaitu kemaluan-kemaluan mereka Itu berbicara Berbicara dengan apa yang diperbuat Begitu juga Kesaksian yang baik Akan dilaporkan juga Oleh anggota tubuh kita Baik tangan Baik kaki Dilaporkan Seluruhnya Berbicara dengan Berbicara dengan